Nah viewers, penting bagi kita generasi muda saat ini untuk mengetahui, untuk menghargai dan mencintai warisan budaya leluhur kita dengan mengetahui luar biasa megahnya keagungan situs-situs yang menjadi sejarah atau bukti sejarah kebesaran bangsa kita dan anak moyang kita Indonesia. Kita di situs Batu Jaya nanti akan berlanjut, kita akan coba melihat ada informasi juga ada situs-situs lain yang sedang dipugar. Nah seperti apa? Terus ikuti saya di Deflin Asia. Terima kasih telah menonton! Nah viewers, penelusuran situs Batu Jaya ini sendiri masih berlanjut dan saat ini saya berada di masih dari situs Batu Jaya sendiri yaitu di situs Telaga Jaya di mana ini masuk di kecematan Pakis Jaya karena situs Batu Jaya sendiri untuk informasi juga berada di dua kecematan yang berbeda. Nah viewers, di situs ini berada di tengah sawah dan di tengah pemukiman penduduk ya, jadi memang kondisinya seperti ini viewers ya, di kelilingi pagar dan kebetulan memang karena saya sudah sore tidak tampak ada petugas di sini ya viewers ya. Saya penasaran sekali dengan situs-situs yang ada di sini karena memang dari informasi dari Juru Pelihara Museum Situs Batu Jaya tadi ada sekitar 62 titik diperkirakan. Dan dari 62 titik tersebut baru 4 yang memang benar-benar sudah sempurna dan salah satunya selain Candi Jiwa, Candi Belandongan ada juga situs Telaga Jaya yang ada di depan saya ini viewers. Nah ini pintunya terbuka, jadi ada pagar luar yang mengelilingi, selain setelah itu kita masuk ke dalam, ini juga masih ada dipagari lagi dengan kemudian dipayungnya ada semacam pendopo seperti itu ya. Nah Assalamualaikum, nah kita masuk nih viewers, jadi seperti informasi sebelumnya yang kami dapatkan bahwa barangkali banyak yang mengira ini adalah sumur ya, tetapi tadi seperti informasi ini adalah salah satu fondasi dari Candi atau situs yang ada di Batu Jaya ini sendiri. Kita mencoba lebih dekat ya viewers ya, nah jadi memang di sini ini situs-situsnya sendiri masih dalam penelitian dan penggalian dimana memang kebanyakan ini ditemukannya karena dengan latar belakang dulunya daerah segaran ini dari namanya saja sudah berarti dari bahasa Sansekerta adalah telaga, laut ataupun danau. Jadi memang kemudian tertimbun lumpur-lumpur dari sungai Citarum, nah ini akhirnya membentuk sebuah bukit-bukit atau unur, nah jadi kebanyakan situs-situs ini dipakirakan juga berada di bawah gundukan-gundukan bukit-bukit tanah tadi. Nah tempat saya berdiri ini tidak ada pembatas lagi, jadi ini langsung batu bata, karena ini barangkali tertutup lumpur ya, batu batanya jenisnya kurang lebih sama dengan apa yang ada di, ini ini candi jiwa dan juga belandungan tadi ya, yang berwarna merah muda ya, dan juga merah tua. Ya, jadi ini viewers yang ada di sini, jadi bentuknya persegi juga dan di tengahnya ada lubang dan ada airnya ya viewers ya. Menurut informasi dari Pak Nayan, jadi salah satu juru pelihara di Museum Situs Batu Jaya, jadi ini bukanlah sumur tetapi menurut arkeolog sendiri dari Universitas Indonesia mengatakan ini adalah fondasi, salah satu fondasi dari situs yang ada di Batu Jaya ini. Ya, ini satu dari empat situs yang ada di Batu Jaya yang sudah digali dan terus memang disempurnakan lagi. Nah masih ada penggalian-penggalian di situs-situs yang lain yang diperkirakan ada awalnya 39 kemudian berkembang menjadi 62 titik di lokasi ini. Nah apakah memang benar bahwa di sini diperkirakan dulunya adalah pusat dari peradaban agama Buddha atau barangkali pusat pemerintahan zaman Taruman Negara pada keempat masehi? Nah tentunya ini menjadi hal yang akan terus diteliti ya dan dikaji oleh tim ahli pastinya. Nah viewers, saya masih ada di lokasi di situs Batu Jaya di Desa Segaran, Karawang, Jawa Barat. Nah saya saat ini berada di Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya. Nah ini adalah kompleks museum, sangat asri sekali penataannya dengan desain rumah-rumahnya menggunakan bata merah. Jadi sangat pas sekali ya atau disesuaikan dengan situs yang ada di Batu Jaya ini sendiri yaitu Candi Batu Bata Merah. Nah viewers, saya datang ke sini di hari libur ya. Jadi memang banyak pengunjung yang datang ke sini. Saya akan ajak viewers nih untuk kita masuk ke dalam ya. Di Museum Situs Cagar Budaya Batu Jaya. Permisi, selamat sore Bapak. Iya. Oh iya. Iya, terima kasih Pak ya. Nah kita dicek suhu dulu di sini. Saya Devi Pak boleh nanya-nanya sebentar ya. Dengan Bapak siapa? Perkenalkan nama saya Nayan Kurniawan Ibu. Saya salah satu petugas juru pelihara di kawasan Percandaan Batu Jaya Ibu. Iya. Nah kebetulan saya di Museum Situs Percandaan Batu Jaya. Jadi saya ditugaskan di areal museumnya Ibu. Oh iya. Jadi di museum ini itu intinya yang di sini apa saja Pak yang disimak di sini? Kalau museumnya di sini karena kita museumnya museum situsmu. Jadi kita di sini yang kita pamerkan adalah informasi tentang kawasan kita di sini dari awal penemuannya. Dan juga ada dengan perkembangannya. Nah dan yang kita pamerkan juga di sini adalah barang-barang berupa artepak-artepak yang kita dapatkan dari penelitian di situs kami di kawasan kami sini. Nah kalau museumnya sendiri sejak tahun berapa Pak ini ada? Kalau museumnya untuk sekarang ini yang Ibu ada di lokasi ini, ini hanya penempatan sementara ya Ibu. Karena bangunan yang utamanya itu yang sebetulnya di depan sana. Di depan. Karena rencananya mau ada renovasi untuk bangunannya. Di perluas lagi ya? Iya mungkin. Jadi ini kita pindahkan sementara. Sementara di sini. Oh iya. Ini sendiri ya museumnya sendiri memang diresmikannya tahun 2004 Ibu. Tahun 2004. Dan kebetulan diresmikannya oleh Gubernur Jawa Barat Pak Dhani Heriawan. Baik ini minta izin ya Pak ya, kita bisa melihat-lihat apa saja yang ada di sini. Viewers di sisi kanan saya ini terlihat situs-situs yang sampai saat ini juga masih dalam tahap penelitian. Jadi ini mulai dari segaran 2, tampak di sini benar juga di tengah sawah ya. Kemudian situs damar, segaran 3, situs segaran 4. Di mana tadi yang kita sempat berada di situ. Kemudian ada segaran 6, segaran 7. Ini juga ada situs sumur kuno. Ini di segaran 11. Kemudian ditemukan lagi masih dalam penelitian situs sumur kuno segaran 12. Nah yang di sini ini situs segaran 13. Ini juga masih dalam tahap penelitian di sini. Masih berlanjut, jadi banyak sekali karena diperkirakan ada puluhan ya di situs batu jaya ini. Jadi masih berupa temuannya seperti ini, masih dalam bentuk bukit. Jadi di tengah sawah masih seperti ini gundukan, tumpukan batu bata. Sampai saat ini juga masih dalam proses ekskavasi atau penelitian oleh tim arkeolog. Kita lanjut, kita akan masuk ke dalam. Tadi seperti informasi Pak Nayan sendiri, karena museum ini rencananya akan diperluas lagi. Jadi ini memang sementara ditempatkan di sini. Kita mulai dari depan ini, viewers. Ini adalah komponen supacandi belandongan. Jadi komponen batu-batunya seperti ini ya, viewers. Jadi batu bata. Oh ini adalah tempatnya menurut informasi Pak Nayan tadi, juru pelihara di sini adalah di atas candi belandongan, viewers. Yang paling puncak. Kalau ini, ini adalah kerangka manusia tulang tengkorak yang juga ditemukan di situs ini, viewers. Yang diperkirakan juga oleh tim ahli itu atau tim arkeolog juga ditemukan manusia prasejarah pada abad 1 sampai dengan abad ketiga. Nah viewers, bersama Bapak Nayan nih, beliau sebagai juru pelihara di museum situs batu-jaya ini akan sambil bercerita ya Pak ya. Kita mulai dari mana dulu nih Pak? Bagaimana kalau dari asal penemuannya aja? Iya, langsungin aja nggak apa-apa Pak? Iya. Agak dekat mungkin Pak. Jadi ini papan informasi yang ada di sini, di museum kami di sini. Awal dari penemuan dari kawasan kita itu berawal dari adanya KKN dari mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia di daerah Cibuaya itu. Ini mereka mengadakan KKN di sana bersama tim arkeolog di daerah Cibuaya itu tahun 1984. Dan datangnya mereka ke daerah Cibuaya itu karena menelusuri temuan arca Cibuaya I dan arca Cibuaya II. Oh sebelumnya ditemukan ini dulu? Sebelumnya diketemukan ini. Kedua arca ini ada yang diketemukan tahun 1930, ada yang diketemukan tahun 1957 oleh masyarakat di sana. Nah dari temuan arca inilah ada pertanyaan kok kenapa ada arca dari abad 7 sampai ke-8 di daerah Cibuaya. Akhirnya mereka datang mengadakan KKN di sana. Dan ketika meneliti di sana, mereka juga menemukan di areal tersebut yaitu berupa gumbukan tanah. Kalau di daerah Cibuaya dengan nama Lemaduguru. Kalau di Batu Jais ini unur atau menduhur bu, artinya itu atau bukit kecil. Bukit kecil yang ada di tengah persawahan. Nah ketika mereka meneliti di sana, mereka juga menemukan unur seperti ini. Dan sampai sekarang ini belum dilakukan penanganan. Jadi belum dibukar. Yang di daerah Cibuaya ini ya Pak? Ini di kecamatan pedes? Kalau sekarang Cibuaya tapi kalau dulunya pedes. Jadi ada pemekaran. Ini berapa kilometer Pak dari sini? Kalau dari sini kurang lebih 30 km lebih. Tapi di Sinyarut barangkali ada hubungannya dengan situs-situs di sini? Memang ada kaitannya dengan kawasan kita di sini. Tetapi kalau dilihat dari temuannya ini memang lebih ke candinya, candi Hindu. Nah ketika mereka melakukan penelitian di Cibuaya inilah tahun 1984 itu. Ada masyarakat di daerah Cibuaya yang mengenal tentang daerah kami di sini. Atau mungkin orang itu dulunya asalnya dari sini. Jadi memberikan informasi ke tim peneliti bahwa gumbukan seperti ini yang paling banyak itu di daerah kami di sini di Batu Jaya. Akhirnya mereka datang ke sini surpai. Dan baru tahun 1985 diadakan penelitian. Itu berlanjut sampai sekarang. Jadi kawasan kita itu di sini masih di daerah penelitian ini. Sampai berlanjut ya? Sampai berlanjut. Nah dari hasil penelitian tersebut, kita sudah menemukan 39 lokasi unur atau situs itu. Nah dari penelitian tersebut dari 39 dulu awalnya, sekarang itu kita sudah mendata ada sebaran titik situsnya jadi 62. Dari 39? Dari 39 titik yang dulunya memang ada. Ternyata ada 60? Dan yang sudah di tangan itu baru 4. Yang tadi ibu bilang itu yaitu Candi Jiwa, Candi Belandongan, Candi Serut, dan Candi Telaga Jaya 8. Iya. Dari 62 titik ya Pak? Dari 62 itu. Dan itu kita terletak dalam dua wilayah yang berbeda secara administratifnya Bu. Oh gitu. Yaitu desa Segaran, kecamatannya Batu Jaya. Dan desa Telaga Jaya, kalau dulu kalau sekarang ada pemekaran jadinya desa Teluk Buyung. Tapi nama situsnya tetap Telaga Jaya Bu. Tapi dekat jaraknya berapa kilo Pak dari sini? Kalau dari kami di sini itu cuma perbatasan daerah aja Bu. Dan Candi Belandongan itu ke sebelah baratnya itu kurang lebih 500 meter itu sudah masuknya kecamatan Taksu. Perbatasan ya? Perbatasan. Oh iya, iya. Nah kemudian jadi dari tahun 1985 sampai sekarang masih diteliti ya? Masih dalam penelitian. Masih dalam penelitian. Nah tadi yang hubungannya dengan kerangka manusia nih Bapak, mungkin bisa dijelaskan juga nih. Sebetulnya saya juga bukannya ahli ya Bu. Saya di sini hanya petugas Juli Perniara dan kita sumber kami yang kami dapat dari peneliti. Dan kebetulan untuk kawasan kita di sini, untuk tenaga arkeolognya yang paling banyak berpelan di sini, materinya yang kami pakai adalah dari Pak Profesor Hasan Jafar. Beliau adalah arkeolog dari UI. Selain dari percandian di Batu Jai ini merupakan percandian peninggal antar rumah negara, kita juga ketemuan-temuannya atau indikasi temuannya itu mengarahnya ke yang lebih tua Bu. Jadi kebetulan kita juga menemukan kerangka manusia. Ini kita dapatkannya dari dasar Candi Belandongan atau maipelnya Candi di dekat tangga naik Bu. Itu paling banyak kita temukan kerangka, ada beberapa. Ini di kedalaman satu meter dari dasar Candi. Kalau menurut Pak Profesor Hasan Jafar, ini adalah rangka manusia akhir keras sejarahnya. Dari Cekarbon ini, ini mengarahnya ke abad 2 lah, sekitaran abad kedua. Nah, rangka manusia itu biasanya cirinya di dekat jenazahnya itu ada istilahnya bekal kubur. Jadi gerabah-gerabah seperti ini yang ditempatkan di dekat rangka ini. Kebetulan ini bukannya tulang, ini hanya bagian pecahan dari gerabah itu. Jadi ini kita angkat sama tanah-tanahnya, ini diangkat tahun 2013 Bu. Setelah Candi itu dikupas keseluruhannya. Jadi ini ada di bawah dasar di tangganya? Ya, di dasar Candi di dekat tangga naik. Itu sekitar ditemukan berapa jumlahnya Pak? Lumayan banyak ya Bu. Kalau tidak salah ada sekitar lebih dari 9 Bu yang sudah di pernah digali. Lumayan banyak juga. Dan ini tidak semuanya di museum di sini ya Pak? Ya, kalau untuk museum di sini memang hanya sebagian kecil saja pun temuan-temuan yang kita pamerkan di sini. Karena setiap penelitian itu pasti ada yang ditemukannya Bu. Tapi saya rasa tidak akan mungkin kalau temuan-temuan itu dipamerkan keseluruhan karena kita keterbatasan ruangan Bu. Nah, ini yang cukup menarik di sini adalah ditemukannya ke rangka manusia. Akhir prasejarah. Yang mana ini akhir prasejarah. Jadi bisa jadi itu transisi dari jaman prasejarah ke jaman sejarah ya Pak? Iya, jadi masa sejarah ke klasik lah itu kan. Jadi masa-masa belum mengenal adanya tulisan dalam sejarah, jadi ke sejarah. Nah, itu viewers jadi ini adalah rangka manusia yang ditemukan pada tahun 2013 ya Pak? Iya, diangkat tahun 2013. Tapi pada saat penelitian yang paling baru ini masih ditemukan lagi enggak Pak ini? Kalau untuk sekarang ini, untuk candi belandungan sendiri memang sudah selesai. Sudah selesai, jadi sudah penataan. Iya, baik. Ada lagi yang unik apa nih Pak di sini yang bisa dijelaskan? Yang lebih uniknya lagi di sini, di sini kita menemukan untuk di candi belandungan itu adanya potip tablet. Apa Pak? Potip tablet. Oh iya. Nah, ini potip tablet itu biasanya digunakan sebagai pelepas najar. Jadi di sini ada, apabila orang mempunyai najar mungkin mereka melemparkan ini. Oh, ini ada istilah amulet ya Pak? Iya, amulet. Ini menggambarkan enam arca dengan bentuk ukuran dan jenis yang sama. Jadi di sini tampaknya viewers, potip tablet atau amulet Bapak ya? Jadi ini dekat sekali ya Pak ya, ininya ukirannya ya? Iya, betul. Dan ini tenaganya bukannya ukiran Bu, tapi teknologinya yang mereka gunakan itu teknologi cetak. Cetak? Cetak. Oh iya. Dan itu di bagian atas juga ada gerabah bertulisan yang mencatatkan bahwa itu tulisannya itu dari hurufnya huruf Palawa, bahasanya bahasa Sansa Kertawa. Yang dua itu ya Pak atas itu ya? Dan di bagian potip tablet pun itu ada tulisannya Bu, tapi kecil ya di bawahnya. Nah kebetulan juga kita ada arca ini. Arca ini berupa replika, bukanlah yang asli kita tidak simpan di sini dan masih dalam penelitian. Ini kita temukannya di situs serut. Di serut. Di serut, ya. Ini penjelasannya ya Pak Pak, ini berprofil bulat, ini dari replika arca kepala manusia ini, mungkin ada penjelasannya Pak? Ya, mungkin kalau zaman-zaman dulu biasanya untuk menggambarkan suatu keadaan pada waktu masa itu Bu. Karena di situ si arcanya ada yang sedang tersenyum dan juga ada yang sedang cemberut. Mungkin menggambarkan kondisi Kondisi pada waktu itu Dan ini adalah arca kepala binatang Yang mungkin dulunya Binatang-binatang yang dianggap Atau didewakan Karena ini arcanya ini Arca yang memang tidak memiliki badan Jadi ini hanya relif candi Relif candi yang dulunya ada di dinding-dinding candi Nah jadi viewers Di museum situs Batu Jaya Jadi memang hanya sebagian kecil Yang memang Disimpan disini karena Beberapa juga Kalau tidak salah di museum nasional di Jakarta Ada juga beberapa ibu Dan kebetulan juga yang terbuat dari logam mulia Atau artepak-artepak yang dari mas Kita tidak simpan disini bu Karena memang masih diteliti dan keamanan kita Masih sangat minim Sedepan saya ini juga ada temuan Bentuknya batu-batu orang Kalau orang awam menyebutnya begitu ya pak Mungkin bisa dijelaskan lebih detail pak Ini apa saja Ini adalah bata-bata motif Ada berbagai macam motif Ada motif list, motif bulat, motif kunci Dan ini bata-bata motif ini mungkin Tadi ibu pas ke lokasi candi sana Tidak akan menemukan bentuk yang seperti ini Oh gitu Nah jadi ini dulunya adalah motif-motif Yang adanya di bagian atas candi Karena rata-rata percandaan di Batu Jaya ini Memang bagian atasnya sudah hancur Jadi sudah tidak bisa disusun kembali Dan dalam perkembangannya sendiri Percandaan Batu Jaya itu mengalami dua Masa itu Jadi masa abad ke dari Cekarbon yang dilakukan Sama Pak Prof. Hasan Jafar Dari sekam arang padi yang ada di struktur batanya Itu di bagian terdalam dengan terluar Jadi ada perbedaan loh Jadi untuk yang terdalam itu mengarahnya abad 5 sampai ke 7 Dua fase pembangunan Jadi lebih dominannya keteruman negaranya Kemudian ada pembangunan atau pemugaran kedua Itu dari batu yang terluar abad 7 sampai 10 Dan itu mungkin sudah ada pengaruh dari Sriwijaya Nah ini bagian yang terluarnya Jadi untuk ini yang didapat dari candi Belandongan Jadi bisa dimungkinkan untuk tahap pembangunan Pemugaran yang keduanya Sekitaran abad ke 7 sampai 10 Candi Belandongan sendiri Sudah mengenal adanya Aplesteran seperti ini Jadi bisa dimungkinkan Dulunya candi Belandongan itu Dari dasar sampai ke stupanya itu berwarna putih Karena memang ada lapisan lepak atau lesteran seperti ini Makanya Pak Prof. Hasan Jafar sendiri Bilangnya didapat dari mana Sedangkan ini di kereta di kerawang utara itu Tidak ada batuan kampur Jadi mungkin ini didapatnya yang paling banyak Batuan kampur seperti ini yang didapat itu di kerawang selatan sana Yang mungkin dulunya Dalam pembangunan tahap keduanya Mereka mengambil material ini Dari sana ya Pak ya Dari kerawang selatan sana Melalui jalur sungai Mereka angkut Nah ini juga ada yang menarik Ini Pak ini bercap kaki Candi Jiwa Ada ceritanya gimana nih Pak? Kalau untuk cap kaki sendiri Ini Bu yang kita dapatkan dari Candi Jiwa Memang ada dua pendapat Kenapa? Karena memang Ini tidak ada tulisannya Jadi tidak ada prasestinya Karena disini memang ada keterkaitannya dengan Taruman Negara di Bogor sana Bu ada batu tulis Dan nanti latar sejarahnya itu ada di batu tulis Bogor sana Batu tulis Bogor itu simbol dari kerajaan Taruman Negara itu Raja Purnawarman itu telapak kaki ya Bu Ibu tahu Sedangkan kita disini juga mendapatkan Ada batu bata Yang bercap kaki Tapi tidak ada tulisannya Jadi tidak ada prasestinya Jadi ini ada dua pendapat Ada dua persepsi Yang pertama bisa jadi mungkin ini simbol Atau cap seperti yang di Bogor sana Kedua Persepsi kedua Karena ini terbuatnya dari tanah datang dibakar Alas batu bata Jadi mungkin saja bisa atau bisa jadi Ini anak tukang pembuat batu bata Pada waktu masih basa tidak sengaja nginjek Ada dua pendapat seperti itu ya Pak Ini juga kita ada batuan anesit Biasanya kalau candi-candi di Jawa Tengah sana Borobudur, Pelambanan itu dari batuan anesit Tapi kita disini juga terdapat batuan anesit Ternyata ditemukan ya Pak Ya tapi didapatnya pada tangga naik candi Belandongan Ini salah satu komponen yang kita dapatkan dari candi Belandongan Itu terdapat pada tangga naik Nah ini juga ada lepa penguat dan ornamen candi Jadi semacam lemnya gitu atau bagaimana? Bukan lem tapi lapisan terluar Oh lapisannya Terluar Kalau untuk teknologi perkatannya sendiri Disini itu yang bagian dari struktur candinya Kalau menurut Pak Prof. Sanjapar Disini ada dua teknologi yang digunakan Sama orang-orang zaman dahulu seperti ini Jadi ada teknologinya yaitu gosok spesi Gosok spesi itu batu yang satu Dengan batu yang satunya digosok-gosok Sehingga timbul butiran halus Kemudian dikasih air nanti akan menempel Keduanya juga mengenal adanya batak kunci Jadi batak kunci itu strukturnya nanti akan saling mengait Itu yang saya tahu dari Pak Prof. Sanjapar Batak motif kunci Jadi menggunakan dua metode itu tadi ya Pak Dalam pembuatan candi Nah ini sendiri ini ada batak motif pipisan Jadi motifnya itu tipis Biasanya ini Nah juga ya Ini ada batak pengganti dalam pemugaran Jadi kami disini untuk percayaan Percandaan batu jaya disini memang sudah ada pemugaran Jadi dari kondisi awal Kemudian kita sudah dikupas sama tim arkeolog Kemudian kita bugar kembali Jadi ada sedikit renovasi Tetapi kita mempergunakannya batak pengganti Jadi enggak seluruhnya batak asli Tapi nanti akurannya itu akan disesuaikan dengan yang aslinya Betul Ya jadi begitu ya virusnya Ini tampak disini nih Batak pengganti dalam pemugaran Ya pastinya karena melihat kondisi kekuatannya ya Pak Ya Nah kalau kita coba lagi jalan ke sini Ini juga banyak sekali Ditemukan Pecahan wadah Batu asahan Oh ada mata uang juga ya Pak Tapi ini mata uang Zaman Belanda Zaman kolonial Karena biasanya Mungkin kalau zaman-zamannya Kerajaan itu Biasanya barter ya Pak Ya sistem barter Tukar menukar Ini karena kita juga disini Mengenal zaman-zaman Masa mengenal adanya logam Atau paleoletik Apa Paleoletik Perundagian ya Zaman-zaman masa perundagian Paleometallik ya Jadi ini sekitar Tahun 1000 hingga 3000 Sebelum masehi Jadi ditemukan juga Ini Kalau ini ditemukannya di Di Candi Belandungan Jadi memang kebanyakan Ditemukannya di situs yang Candi Belandungan ya Pak Yang tadi ditemukan Kerangka manusia tadi ya Pak Sama ya betul Nah kalau ini Ini Bekas dayung perahu Oh ini Ini ya Pak Jadi memungkinkan memang Kalau orang-orang zaman itu Mungkin untuk transportasinya Sendiri memang Biasanya pakai lewat air Karena kita juga Ini lokasi ini kan Dekat dengan sungai Citarum Iya dekat sungai Citarum Dan kedua juga Memang lokasi kita Tidak terlalu jauh Dari laut Karena kita Salah satu daerah Perawang itu Yang paling ujung Daerah pesisir utara Ini juga ada Ini juga ada Fosil-fosil binatang Fosil tumbuhan Dan Ini juga ditemukan Di sekitaran Belandungan ya Pak Jadi ini ada Fosil tumbuhan Sisa tumbuhan keras ya Kemudian Kerang juga nih Tadi informasi memang Sangat dekat dengan laut ya Pak Nah ini latar sejarahnya Yang dulu kita kenal Karena Dari Sebelum diketemukannya Percandian disini Ibu Dulu katanya Jawa Barat itu miskin Akan percandian Iya Tetapi sekarang Karena sudah diketemukan Percandian Batu Jaya Ini Iya Saya rasa ini Sudah gak Opini bahwa Jawa Barat Tidak pernah punya percandian itu Setelah berubah Dan ternyata tadi Dari beberapa Apa namanya Temuan-temuan Di sejarah juga Perkiraannya merupakan candi Di salah satu candi tertua juga ya Pak Ya di Indonesia ya Pak Ya Karena kan Sempat saya juga baca di beberapa sumber informasi juga Biasanya kan Kalau kayak di Jawa itu kan dari batuan desit tadi ya Nah ini Kalau candi-candi sendiri Disini dari batu bata merah Bata merah Nah ternyata opini tersebut Ini ya Keliru begitu ya Ternyata ini malah memang tadi dari transisi masa prasejarah ke jaman sejarah Iya Nah itu viewers Museum Situs Batu Jaya Saya sudah banyak diceritakan Pak Nayan sendiri sudah banyak bercerita tentang Temuan-temuan yang memang paling banyak ada di situs Candi Belandongan Pak ya Nah Pak Nayan terima kasih banyak Ini sudah memberikan banyak informasi Tidak hanya buat saya Pak Tetapi juga buat penonton saya Dimanapun berada Di Indonesia bahkan di luar negeri ya Yang mana ini tujuannya Agar kita generasi muda itu Jadi lebih tahu dan Apa ya Pak ya Mengetahui betapa besar ya Betapa besarnya Peninggalan dan yang kita pada jaman dulu Nah terima kasih Pak Nayan Semoga sehat selalu ya Sama-sama Ibu dan juga Saya juga mohon maaf apabila Memang penjelasan saya kurang jelas Tapi yang jelas kalau memang Ibu atau dari Penonton-penonton Ibu Pengen lebih tahu tentang kawasan kami disini Tolong dibaca aja buku yang ditulis sama Pak Prof. Hasan Jafar Oh gitu ya Ada ya Pak ya Ada tulisannya yang bawa Pak Prof. Hasan Jafar Itu di bagian atas ya Bu Itu tentang percandian Batu Jaya Luar biasa sekali ini Jadi banyak pecinta juga sejarah ya Candi-candi juga Ada tulisan dari Prof. Hasan Jafar Yang memang tentang kawasan kita disini Memang beliau lah yang menemukan ini Luar biasa Banyak-banyak meneliti Nah viewers Itu tadi Jalan-jalan kita atau destinasi kita Destination kali ini Di sebuah situs Batu Jaya Situs candi tertua di Indonesia Dimana situs ini sendiri Saat ini masih dan terus Diekskavasi Terus diteliti oleh tim arkeolog Yang nantinya pastinya akan memberikan Sebuah bukti kebesaran sejarah Leluhur kita di masa lampau Nah viewers Penting bagi kita generasi muda saat ini Untuk mengetahui Untuk menghargai dan mencintai Warisan budaya leluhur kita Dengan mengetahui Luar biasa megahnya Keagungan situs-situs Yang menjadi sejarah Atau bukti sejarah Kebesaran bangsa kita Dan anak moyang kita Indonesia Dari Desa Segaran Situs Batu Jaya Karawang Saya Devi Rianti Untuk DevT Nation Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!